Oke kita berjumpa lagi ya di Oleg HD channel kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin pembuatan report ya saya review kemarin video saya kurang bagus ya karena ketidaksesuaian antara suara dengan gerak saya mungkin nah ini kita lanjutkan yang kemarin kita telah buat ini data penjualan kita buat sudah buat keranjang ini kemudian sekarang kita menampilkan detailnya ya kita mulai kita buat disini detail menu file detail.php saya main copy ya detail.php sebentar tutup detail kita tambah ini linknya sudah kita buat ya kemarin detail dan ID yang disukur jual.php kita tambahkan disini indiknya detail.php menu detail.php setel yang saya buat ini jauh berbeda dengan OKK kalau kakak sangat sederhana tabelnya hanya sedikit detail.php 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 kemudian kita tampilkan dengan tabel ya kita tampilkan dengan tabel kita harus dikatakan dengan tabel ya kita tarik saja dikatakan dengan tabel ya kelas tabel spasin tabel coba saya kondensit nanti kita tampilkan yang ini ya nanti kita tampilkan kasirnya kita tampilkan kode kode jualnya nah ini kode jualan kode jualan kita buat variable id jual kita perlihatkan datanya dengan variable query mysqli query ya query variable koneksi selek bintang kode penjualan tavalla kode penjualan coba jadi PHP itu variable data idea kodenya ID jual kita di flash disini nah udah ada kode penjualan IGN 001 sesuai ini ya di sini itu juga dengan satu kemudian kita tampilkan khasirnya er kasir HP itu beberapa kita melihatkan ID khasirnya nanti kita tampilkan itu ya namanya ini adenya khasir dua bahwa kita lihat disini php-my-at-win bentar maaf ada saran php-my-at-win kita tampilkan namanya menggunakan itu ya menggunakan interjoin di toko buku satu ya Hai tabel jual Hai sini ada ID khasirnya dan kita ini tampilkan totalnya kita tampilkan tanggalnya dulu disini tanggal ya tanggal HP HP datang tanggal data ya salah tadi nah ini udah berhasil ntar ini kita perlihatkan khasirnya dulu kita perlihatkan khasirnya disini kita cek kita pakai interjoin di kemarin kita ada yang pakai enerjain ya like tabel jual tabel khasir ya dari tabel jual interjoin tabel underscore khasir on tabel underscore khasir dot ID khasir sama dengan tabel underscore jual dot ID khasir kita kirim nah berhasil ini ya tabel khasir sama tabel saya copy 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 ya taruh disini query nya kita ganti disini nah nah ini kan kita ambil ID jualnya nah disini kita tambahkan where id berdasarkan id jual sama dengan variable id nah disini variable id jual ya nah kita save kita lihat disini nah benar ya nah disini kita gantikan kemarin, maaf tadi kasir, kita tampilkan namanya saja dengan id nya nama kita refresh Roman Zainal Samsuddin nah sebentar disini saya edit saya kasih HR ya nah kode penjualan nah kemudian kita tampilkan disini ada data buku yang oh maaf ini ya total uang beli uang kembali oke kita tambahkan kita copy ini di kelas call md4 nya kita copy saya copy saya paste disini tadi ada total total harga kemudian kemudian ada uang pembeli uang pembeli lalu uang kembali disini ada tabel jual kembali total uang kembali total uang kembali total kemudian ada uang dan kembali nah ini udah ya kita tambahkan nomor formatnya salam kita kasih rupiah 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 berformat sama ini juga kemudian di sini nanti kita tampilkan data bukunya buku yang dibeli ya Nah biar cepat kemarin kan di sini ada tabel keranjang kita copy saja di input penjualan Hai tabel keranjang Hai nah ini tabel kita copy tanpa studi di detail kita tambahkan kelas roya di sini give class row saya tutup di sini dapat lagi div class row pastu nah keranjang kita ganti nah ini ya kita tampilkan burunya kita ganti ini aku saja dari buku kita nah disini kita seperti tadi ya ini join like tapi buku saya ingin menemukan buku data buku tabel jual dari tabel jual ya ya join tabel buku on tabel buku.id buku sama dengan tabel jual.id buku id buku ya oh salah ya kita tampilkan disini tabel jual ya terbalik tabel jual oh ini bukan urjoin salah ya kita memilih data buku select bintang from tabel buku bukan tabel buku ya maaf tapi tabel penjualan salah ya maaf tabel penjualan nah disini ada nah nanti kita pakai ini ngerjain untuk memilihkan bukunya disini query tabel nah 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 untuk penjualan kemudian koma tabel buku tabel jual kemudian from tabel penjualan inner 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 join tabel buku on tabel buku dot nah ini adi buku sama dengan tabel penjualan dot id buku nah coba ini kita jalankan yang yang tabel jual kita hapus ya coba nah ini nah kita pakai query yang ini aja ya saya ulangi saya bacakan selek kita melihat tabel penjualan dot bintang koma tabel buku dot bintang dari tabel penjualan from tabel penjualan inner join tabel buku on tb buku dot id buku sama dengan tabel penjualan dot id buku nah ini kita copy kita copy kita paste paste kita tambahkan oh ini berdasarkan id jualnya jadi where id underscore jual sama dengan sini baribu id underscore jual nah coba kita refresh ada kurang benar ya nah ini query buku disini query karena kita ganti buku coba nah ada dua data ya disini coba ada dua data nah pcn001 ada dua buku yang dibeli nah ini aksinya kita hapus aja aksinya kita hapus ini juga coba kita refresh jumlah harga nah ini total harganya kita edit disini total harganya 502 ribu ya total harga kita ambil disini kita samakan disini total kita copy saja saya copy nah ini kita hapus saya hapus saya paste bank terifres masih belum mau ya nah ini ini kan letak variable data ini juga variable data coba kita ganti variable d nah disini kita ganti variable d juga semua disini yang disini d d d d kita ganti ide semua kita refresh disini juga tidak kita tampil juga tidak apa-apa tapi biar lebih bagus ya kita tampilkan nah kemudian disini nanti kita buat printnya bisa di print kita buat lagi di bawah tabel disini jater ini saya buat kembali jadi ke tabel tadi ya tabel ini data underscore penjualan data underscore penjualan kembali kelas ptm success kita buat print a drive nah disini saya tambahkan sama dengan print dan kita mengirim id nya id underscore jual nya sama dengan php jatuh 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 id underscore jual kita pakai span plus plus clip icon kita tambahkan icon ya nah ini print kita tutup a 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 bentar a a a a a a a a kita lihat nah kita tambahkan sini kelas PTN PTN primary PTN nah klik kembali kembali detail kemudian print kita buat disini print guys print menutup menu print.php kita kasih break kita tambahkan disini new file print kita save print.php nah print.php kita copy disini dari detail kita copy kemudian di print kita copy maaf paste nah tombol kembali dan tadi kita buang nah ini juga kita hapus saya ganti center satu toko buku nah coba saya refresh ya coba saya print nah nanti tampilannya seperti ini nah coba-coba disini nah di print udah ya kita buat print preview-nya script kemudian kemudian window dot print nah kembali detail nah kita klik print ya coba nah keluar print preview-nya nah ini ya udah keluar kita benai dulu disini coba nah ini gak bagus ya nah kita rubah div call ini coba saya rubah disini menggunakan style saja saya kasih 50% 40 ya live juga bisa kita refresh kita cancel dulu saja nah nah ini ya kemudian yang satunya juga saya copy saja disini artu baik saya cancel saya refresh nah udah muncul ya kita buat 50% 50% nah ini kita buat 45 dan 45 coba kita kita refresh kita lihat nah kita kasih jarak ya disini yang disini kita kasih margin left margin left kita kasih 5% coba saya close saya reverse lagi nah ini sudah ya coba kalau kita kasih jarak 10% kan 45 tambah 45 90 kita tambah 10 10% saya close cancel nah ini jauh lebih bagus ya nah oke print kita sudah kemudian ada lagi sebentar di input penjualan penjualan coba saya inputkan ya kode igniter saya beli ada yang beli 3 tambah lagi setelah jahit 5 nah coba saya masukkan disini 800 800 ribu coba saya proses dan disini keluar coba saya print kita tambahkan ini linknya di input penjualan print print nanti disini ya di bawah nah ini kita kasih menu menggunakan print dan id underscore jualnya kita ambil dari otomatis ya variable disini kode otomatisnya nah ini kode kode otomatis coba ini kita ulang ya kalau nggak bisa selesai dan busikan panjang ada data lagi nah benar ya berarti Coba kita inputkan penjualan 100 lagi lima nah Coba kita inputkan disini uangnya 7juta coba proses Hai hanya selesai dan berisikan nah sebab kita print tadi 7juta uangnya uangnya 7juta kembali nah udah benar ya berarti nah itu untuk pembuatan report sudah berhasil ya nah kemudian ada lagi setelah tadi di klik print nah keranjangnya kita bersihkan Oke di sini sini kurang 100% ya di print Hai eh menurut ini Ayo kita turun cat nah ini kita copy saja Ayo kita paste disini Hai pastu Ayo kita save Ayo kita coba eh ntar saya hapus keranjangnya dulu Hai ntar saya cek all dan saya hapus hai 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 Nah, coba kita refresh. Coba saya inputkan 1. 40. Nah, ini uangnya 2.500.000. Proses. Saya uplink ya. Ini 2.500.000. Uang kembali ada 20.000. Nah, berhasil. Nah, saya cancel. Coba saya kembali ke input penjualan. Nah, data keranjang sudah terhapus. Nah, itu sudah berhasil ya mengenai report-nya. Semoga bermanfaat. Nah, saya Rahmat Channel Bidin. Dari Yulek Hati Channel. Mohon untuk diri. Jangan lupa subscribe ya. Yulek Hati Channel. Untuk mengikuti video yang akan saya upload. Mengenai banyak. Mengenai tutorial ya. Nah, itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.